Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe youtube GIC Trade. Halo, balik lagi sama aku Desi Salim dari GIC. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan apa itu traders dan apa itu market makers. Sebelumnya, aku akan menjelaskan apa itu GIC Trade. Nah, GIC Trade adalah platform trading revolutioner yang berbasis teknologi terdesentralisasi yang mana memungkinkan semua orang untuk menjadi traders, market makers, ataupun keduanya sekaligus. Di GIC ini, tidak ada conflict of interest antara traders maupun market makers dikarenakan sistem peer-to-peer trading yang mana setiap akun traders maupun akun market makers yang terdaftar di GIC adalah akun dari nasabah itu sendiri yang terdaftar dan memilih untuk menjadi seorang traders ataupun market makers. Nah, pertanyaannya, apa itu traders dan apa itu market makers? Traders adalah seseorang yang memiliki akun trading aktif yang digunakan untuk trading di instrumen pasar forex, indeks maupun komoditas di seluruh dunia. Sedangkan market makers berperan sebagai likuiditas providers yang bertujuan untuk pelengkap transaksi dari para traders. Nah, untuk kalian semua yang mau daftar di GIC sebagai traders maupun market makers, sangat memungkinkan dengan keuntungan untuk seorang traders yang pertama adalah ekosistem trading yang lebih fair. Yang kedua, peer-to-peer, sehingga tidak ada conflict of interest dan sangat transparan. Dan yang terakhir, no swap, no com, dan low spread. Nah, keuntungan sebagai market makers itu tersendiri. Yang pertama, instant, dikarenakan strategi yang digunakan untuk mendirikan perusahaan dengan low cost. Yang kedua, simple, karena terjun pada bisnis ini tidak diperlukan analisa pasar. Dan yang ketiga, uang bekerja untuk Anda. Dikarenakan semua dana yang disetorkan digunakan untuk melengkapi transaksi dari para traders. Dan yang keempat, sangat transparan. Dikarenakan semua transaksi dapat dipantau di MetaTrader 5. Dan yang terakhir, didukung oleh tim yang profesional dan teknologi yang modern. Lalu, cara kerja traders dan market makers itu seperti apa sih? Nah, seperti yang kita tahu, untuk terjadi sebuah transaksi diperlukan adanya seorang pembeli dan juga penjual. Begitu pun dengan trader dan market maker. Contohnya, apabila seorang trader open buy, maka secara otomatis market maker akan sell. Begitu pula sebaliknya. GIC menciptakan platform trading peer-to-peer dikarenakan adanya beberapa alasan yang dialami oleh seluruh trader di dunia. Untuk para traders, biasanya mereka mengalami yang pertama, banyak broker yang tidak bersertifikasi. Dan yang kedua, biaya transaksi atau komisi yang sangat tinggi. Dan yang ketiga, adanya conflict interest atau tidak adanya transparansi. Dan yang keempat, adanya biaya inap. Lalu, untuk market maker itu sendiri, mereka biasanya menjumpai yang pertama, syarat dan prosedur yang harus dilalui. Dan yang kedua, modal yang dibutuhkan sangat besar. Dan yang terakhir, biaya operasional yang juga besar. Nah, utilitas yang digunakan untuk transaksi trading di GIC menggunakan GICT Coin. Nah, teman-teman semua udah paham ya bedanya traders dan market makers. Untuk itu, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe YouTube JICTrad. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.